Seorang kakek berinisial S60 tahun memperkosa cucunya sendiri M15 tahun berkali-kali. Peristiwa bejat kakek terhadap cucunya itu terjadi di Oganilir, Sumatera Selatan. Kini ia sudah ditangkap oleh Satreskim Polis Oganilir pada Kamis 9 Juli 2020 lalu. Digutup dari tribun sumsel.com perlakuan tak senonoh itu dilakukan berkali-kali sejak korban duduk di bangku SD. Terakhir, berdasarkan info yang didapatkan tersangka melakukan pada Desember, 2019 lalu. Saat itu korban baru saja pulang dari sekolahnya dan baru tiba di rumah. Kemudian tersangka menyuruhnya untuk ganti baju dan duduk di depan TV. Tersangka yang merupakan adik dari nenek korban itu pun mulai melancarkan aksi bejatnya tersebut. Agar tak ketahuan, tersangka membesarkan volume TV yang sedang mereka tonton lalu melepas seluruh baju korban. Setelah melakukan perbuatan itu, tersangka kembali mengancam korban agar tak menceritakan apa yang dilakukan terhadap korban. Seperti sebelum-sebelumnya, korban bahkan diancam akan disantet jika membocorkan hal itu. Setelah beberapa minggu kemudian, tersangka mengalami sakit sehingga harus pulang ke rumahnya di Palembang. Karena tidak tahan dengan perlakuan tersangka, korban pun menceritakan hal tersebut dengan keluarganya yang langsung melapor ke polisi. Pelaku diancam Pasal 81 Ayat 1 Jungto Pasal 76 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan share ya!